Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi solidar.id ini adalah media yang berfokus, secara spesifik berfokus, membicarakan soal isu pergerakan disabilitas atau advokasi defable Nah siang hari ini kita akan belajar bersama selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan Tentang jurnalisme data, saya juga baru dengar nih teman-teman jurnalisme data Artinya baru sedikit banyak baca-baca dan sedikit banyak belajar Nah kita hari ini belajar bareng-bareng soal apa itu jurnalisme data dan bagaimana, apa dasar-dasarnya penerapan dalam jurnalistik yang sehari-hari kita duluti bersama seperti itu Untuk selanjutnya, monggo silahkan Bang Mawakresna Waktu sudah tepat, silahkan Mas Mawakresna Oke, selamat siang teman-teman semuanya Terima kasih sudah diundang di forum ini Saya sangat senang banget bisa sharing dengan teman-teman, kita belajar bareng lah Karena pada dasarnya kan jurnalisme data ini juga termasuk baru di Indonesia Belum banyak media-media yang mempraktekkan jurnalisme data Nah, sebelum kita mulai, aku mungkin perkenalan dulu Nama aku Mawakresna, biasa dipanggil Kresna Panggil aja nama, nggak perlu pakai bank atau mas atau apa Supaya lebih akrab begitu Sehari-hari aku bekerja di proyek multatuli.org Itu adalah inisiatif jurnalisme yang baru diluncurkan sekitar 2 bulan yang lalu Sebelumnya aku pernah kerja untuk Tirta.id selama 4 tahun Dan di Tirta juga saya belajar jurnalisme data Itu mungkin perkenalan singkat dari saya Aku sih sebenarnya sudah baca-baca juga beberapa tulisan-tulisan teman-teman di website solidar.id Menurutku sangat menarik, ada media komunitas yang sangat fokus dengan isu-isu soal disabilitas Aku akan sharing untuk materi kita hari ini Sebagai pengantar ya, kita sebelum masuk ke data jurnalisme Aku yakin sih teman-teman sudah pernah bikin berita yang melibatkan data Datanya biasanya angka ya, kalau kita akrab itu data itu dengan angka gitu Saya yakin semua sudah pernah Dan tidak perlu dibayangkan bahwa jurnalisme data itu akan rumit atau seperti apa Pada dasarnya ini sesuatu yang sudah teman-teman terapkan dalam praktik sehari-hari Atau ketika teman-teman menulis berita begitu Tapi apa yang spesial dari jurnalisme data, kita akan melihat dari definisinya Ini ada definisi yang merupakan penting Yang menjelaskan bagaimana sebenarnya bahwa ini adalah sesuatu yang dasar Kalau dari Central for Investigative Journalism itu bilang Data jurnalisme adalah tentang tanya-tanya Dan menjelaskan sesuatu yang Anda tahu itu berlaku Dan itu mungkin berbicara dengan jurnalisme Jadi data jurnalisme itu tentang bagaimana kita mempertanyakan sebuah data Mempertanyakan sebuah angka Atau membuktikan sesuatu yang sudah terjadi Atau yang sudah menyebar luas dengan angka Nah contohnya seperti apa Ini ada petikan yang menarik Misalnya mempertanyakan angka Tadi kita bicara soal mempertanyakan angka Pemerintah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan turun 20% dalam setahun terakhir Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana mereka mengukur ini Apa kemiskinan yang dimaksud Siapa yang dikatakan miskin Apakah pengkategorisasian untuk mengukur kemiskinan ini berubah tahun ini Sehingga klaim itu adalah distorsi Ini sebuah pertanyaan yang memang harus kita tanyakan ketika muncul angka yang demikian Klaimnya pemerintah bahwa ada penurunan angka kemiskinan sebanyak 20% Faktanya adalah ketika tahun ini kayaknya sepertinya tahun 2019 Ketika pemerintah mengklaim angka kemiskinan itu turun sampai 20% Ternyata penurunannya diakibatkan Standar untuk mengukur kemiskinannya itu juga turun Misalnya angka kemiskinan itu dinaikkan Angka kemiskinan itu tadinya diangka misalnya penghasilan 500 ribu per bulan Kemudian angka 500 ribu per bulan itu diturunkan Jadi misalnya 200 ribu per bulan Sehingga otomatis orang-orang yang pendapatannya itu Di atas 300 ribu itu sudah lagi tidak dianggap sebagai warga miskin Nah ini adalah salah satu cara kita kritis melihat angka Kemudian kita juga bisa contoh di sebelah kanan Ada memeriksa klaim Sandiaga soal angka pencemaran udara Jakarta Ini juga yang dilakukan oleh teman-teman Tirto Bagaimana para jurnalis kemudian melakukan Mengecek fakta tentang angka Mempertanyakan angka apakah ini benar Faktanya seperti apa Backgroundnya seperti apa Nah itu yang harus dipertanyakan dalam data jurnalisme Itu yang paling basic ketika kita bicara soal data jurnalisme Next ini juga masalah membuktikan Masalah dengan angka ya Seperti tadi lah kira-kira Terus kemudian kita juga bisa melihat soal Jumlah menteri perempuan di Kabinet Jokowi ini Salah satu yang dibikin juga Bahwa ternyata Dibilang ada penurunan soal Menteri perempuan di zaman Kabinet Jokowi Yang sekarang tinggal kurang dari lima orang ya Nah ini juga angka yang kemudian perlu dijabarkan Perlu dilihat secara konteks yang lebih besar Begitu Ini adalah laporan yang menarik dari Lokadata Yang kemudian melengkapi data yang cuma Secuil tentang bagaimana jumlah perempuan Menjadi menteri Kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan Dari zamannya Presiden Soekarno Soeharto, B.J. Habibi, Gusdur, Megawati SBY dan kemudian Jokowi Ternyata memang Di angka di pemerintahnya SBY dan Jokowi itu Relatif lebih besar daripada Di masa-masa sebelumnya Bahkan misalnya kita bisa bilang Di masanya Megawati Presiden Megawati itu hanya dua Menteri perempuan saja Padahal presidennya sudah perempuan Nah dari sini kita kan bisa melihat juga Akhirnya kebijakan-kebijakan Keberpihakan Untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan Untuk masuk di kabinet Nah ini harus kita lihat secara lebih menyeluruh Nah ada juga pendapat yang lain Yang menurutku ini juga pendapat yang saling melengkapi Data journalism Itu soal gathering Cleaning, organizing, analyzing, visualizing And publishing data to support The creation of act of journalism Ini yang dikatakan oleh Alex Howard Intinya adalah data jurnalisme itu Soal mengumpulkan data Membersihkan, mengelola dan menganalisa Kemudian memvisualisasikan, menerbitkan Untuk mendukung kerja jurnalistik Ini kalau kita mengacu pada definisi ini Sebenarnya ini adalah definisi dari proses jurnalisme data itu dilakukan Ini contoh salah satu laporan yang menurutku Menggambarkan bagaimana seluruh proses itu dilakukan Misalnya begini Tadi kita balik soal gathering data dan cleaning Gathering data ketika kita membaca laporan ini adalah simulasi soal bagaimana kita Menyamakan gaji kita dengan penghasilan pemain sepak bola bintang Seperti Cristiano Ronaldo Kemudian ada Messi Nah Di balik liputan ini Ada orang jurnalis yang kemudian mengumpulkan data Mengumpulkan data soal gaji dari pemain-pemain ini Siapa aja, kemudian gajinya berapa per pekannya Kemudian per tahunnya berapa Itu mereka data dulu Setelah itu baru dibersihkan datanya Dibersihkan itu artinya salah satunya adalah memastikan data itu benar-benar tepat Cleaning data itu adalah bagian bagaimana kita memverifikasi data yang akan kita gunakan Jadi misalnya kita sudah dapat data dari internet sumbernya Misalnya sumbernya dari website A Nah kita gak bisa serta-merta ngambil data dari website itu mentah-mentah Nah kita harus memverifikasi apakah data itu benar Nah itu yang harus dilakukan dari proses gathering sampai ke cleaning Kemudian yang tahap sebelumnya itu kan soal Organizing dan analyzing, visualizing Nah setelah data itu terkumpul kemudian dibikin kategorisasi Kategorisasinya ada Newmark dari PSG Kemudian Cristiano Ronaldo dari Madrid Itu ada dibagi-bagi datanya secara terstruktur Kemudian hasilnya divisualisasikan dengan model yang interaktif seperti ini Nanti di akhir kita akan coba beberapa laporan jurnalistik yang menurutku interaktif Interaktif banget Dan salah satunya baru gue bikin kemarin dengan proyek Multatuli Nah dari dua soal tadi Yang pertama soal menggarisbawahi bahwa basicnya adalah kita mengecek data Kemudian prosesnya yang terpenting Yang tidak boleh dilupakan dari data jurnalism adalah jurnalismnya Keywordnya itu ada di jurnalismnya, bukan di datanya Kenapa demikian? Nah ini kenapa kita perlu belajar jurnalisme data Ini kita skip aja Nah ini kenapa kita kemudian membutuhkan Lebih mementingkan faktor pada jurnalismnya Karena di era teknologi sekarang Kemajuan teknologi Zaman serbaji digital begitu Data itu sekarang ada sangat berlimpah Kita bisa mengakses data itu di mana aja Bahkan kita itu kebanjiran data Saking banjirnya kita itu sampai bingung mengidentifikasi Apakah data ini bisa dipercaya Apakah data ini benar Apakah data ini valid Kita sudah sampai tahap mempertanyakan itu Saking banyaknya data yang bisa kita akses Terutama di era big data Lalu bagaimana kita menjawab tantangan itu Maka lahirlah yang disebut dengan jurnalisme data Nah ini yang perlu dilakukan seorang jurnalis Ketika kita sudah mempraktikan sebuah jurnalisme data Jurnalisme data itu untuk memberikan kejelasan Menemukan kebenaran di dalam data digital yang semakin menggunung Peran jurnalis sangat dibutuhkan dibanding dari sebelumnya Kalau dulu mungkin sekarang juga masih ada ya Jurnalis itu memverifikasi omongan itu Nelfonar sumber begitu kan Mungkin sekarang masih ada Tapi ada juga di masa yang sekarang kita hadapi Dan mungkin di masa depan akan lebih banyak begitu Peran jurnalis itu sudah sampai pada tahap Yang harus benar-benar ekstra ketat untuk menyaring informasi Menyaring data untuk disajikan ke publik Itu yang sekarang sedang kita hadapi Nah fokusnya akhirnya bergeser Kalau dulu itu fokusnya adalah Kalau di Indonesia kita mengenal berita itu Berita online itu diperkenalkan oleh detik.com Yang mengutamakan kecepatan Tapi karena sudah terlalu berlimpah data Berlimpah informasi Maka untuk cepat-cepatan itu sudah tidak lagi relevan Kenapa? Karena semua portal media sekarang sudah serba cepat Akses informasi kita bisa baca di mana saja Di media sosial gitu Sangat cepat Nah yang harus digeser adalah bagaimana kita Mengungkap apa yang dibalik perkembangan terbaru Misalnya ada berita update Tapi kita harus memberikan insight Memberikan sesuatu yang lebih dalam Dari sekedar berita cepat-cepatan Yang bersaing untuk supaya cepat dibaca orang gitu Karena kecepatan itu di tengah Sejak Apa namanya Banjir informasi Dan juga Kecepatan kita mengakses Menggunakan internet Sudah tidak lagi relevan Nah kemudian Siapa yang mempraktikan jurnalisme data Nah seperti aku bilang tadi Ini sebenarnya bukan hal baru Jurnalis sudah bekerja dengan data itu sejak dulu Mungkin kalau di Indonesia Kalau kita mau bilang Siapa yang mempraktikan jurnalisme data Secara konsisten Ada dua media Yaitu kompas dan tempo Dan sampai sekarang mereka Menurutku masih jadi yang terdepan Ketika kita bicara soal jurnalisme data Di dunia itu ada routers juga yang Bikin apa namanya Laporan jurnalisme data Kemudian ada 538 Kemudian ada Wall Street Journal Ada Propublica Ada Washington Post Ada BBC Ada Data Journalism Award Itu yang di dunia Kemudian di Asia itu ada South Morning South China Morning Post Kemudian ada Straight Times Terus ada juga Malaysia Kini Dan di Indonesia Itu kita ada Lokal Data Kata Data Tirto Kompas IRIJN Journal Coder Ada Tempo juga melakukan itu Nah Pertanyaannya adalah Dimana kita bisa menemukan data Kalau tadi kita bilang Ini kan banjir informasi ya Banjir data Begitu Tapi Dimana sih sebenarnya Kita bisa mendapatkan data Kita kan Kalau di Indonesia itu Masih sering ada Pertanyaan Datanya mana Datanya mana Nah sebenarnya Ada gak sih data-data itu Data-data terbuka Yang bisa kita akses Untuk memulai Membuat laporan jurnalistik Yang pertama itu Ada data publik Itu ada BPS Ada BI OJK IDX Dan data-data lain Yang dimiliki oleh Kementerian Biasanya tersedia Di website-nya pemerintahan Kemudian ada data Yang dibocorkan Atau leak Misalnya ada Panama Papers Ada Paradise Papers Yang sempat rami juga Kemudian ada data berbayar Biasanya data riset Atau data layanan Analytik Ditjenahu Juga begitu Datanya berbayar Kemudian ada data terbuka Terbuka Misalnya OpenStreetMap Atau data media sosial Yang terakhir adalah Pilihannya ketika kita Tidak menemukan Data apa-apa Yang harus kita lakukan Adalah membuat Database sendiri Jadi kita membuat Data sendiri Nanti aku akan sharing Juga bagaimana Kemarin aku juga Mendampingin teman-teman Dari Konde Untuk bikin laporan Yang Konde Dan juga Apa namanya Kabar kota Untuk membuat laporan Data jurnalisme Dengan melakukan Survey sederhana Nah Ini data yang ada di dunia Nanti teman-teman bisa cek Yang aku share Ke teman-teman Kemarin materinya Sudah aku kirim juga Oke Nah di Indonesia Itu Portal datanya Ada satu data Ini udah lumayan sih Satu data sekarang Kemudian ada BPS Ada WRI Ini khusus untuk Lingkungan KPU juga ada Dan BPS juga ada Nah ini Adalah data Ini contoh ya Contoh data Disabilitas di Indonesia Aku dapatnya Dari websitenya Kemensos Nah dari data ini Kita bisa ngeliat sih Sebenarnya Secara umum Bagaimana Kondisi penyandang Disabilitas di Indonesia Begitu Dari jumlah Tapi ini memang Data yang sangat umum Yang sebenarnya Perlu kita pertanyakan lagi Di awal kita Tadi kan bilang Bahwa data jurnalisme itu adalah Bagaimana kita Mempertanyakan Angka Yang sudah disajikan Data yang sudah ada Nah dari data Disabilitas ini Misalnya Kita tidak pernah tahu Sebenarnya Jenisnya apa aja sih Kemudian Bagaimana kondisinya Bagaimana Kehidupannya Bagaimana Mereka mendapatkan Pendapatan Untuk hidup Bagaimana mereka Mendapatkan pekerjaan Pekerjaan apa saja Yang paling banyak Mereka Apa namanya Paling banyak mereka Lakukan Ini data yang Nggak bisa kita dapat Disini Tapi data itu Sangat mungkin Nanti kita bikin Sendiri Datanya Ini data yang Sangat umum Yang dimiliki Oleh pemerintah Mungkin teman-teman Mungkin yang sudah Fahsih dengan data ini Mungkin familiar Nah Itu tadi Yang kita lihat Dari data Yang ada Di Sediakan oleh Kemensos Ada satu Portal lagi Data yang Menurutku Perlu Teman-teman juga Lihat Yaitu Soal bagaimana Penganggaran Penganggaran Untuk kebutuhan Teman-teman Disabilitas Ini data Yang sebenarnya Kita bisa Akses Dimana aja Bisa Di LPSE Atau Di sirup Sirup Di LKPP Di lkpp.go.id Nah disini Kita bisa melihat Begitu banyak Ada Anggaran Terkait kebijakan Pemerintah Untuk Teman-teman Di fabel Untuk disabilitas Kita cukup Misalnya Ini contoh Yang aku cari Tahun 2001 Dengan keyword Disabilitas Itu Paling tidak ada Aku gak tahu Totalnya ada Berapa tender Karena ini Sudah capture-an Nanti kita bisa Lihat di website-nya Paling tidak Kita bisa melihat Misalnya Tahun Bulan Juni 2021 2021 Berarti bulan ini Bulan ini Ada Tender Untuk Pekerjaan Konstruksi Senilai 74,20 miliar Yang dilakukan Oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Suharto Itu di Jawa Tengah Kebetulan Ini yang Proyeknya gede-gede Ada di Jawa Tengah Terus kemudian Di bulan Juli Itu ada Pengadaan Komponen Kursi roda Elektrik Dan kursi Roda Adaptif Sebesar 6,8 miliar Itu juga Tender dari Kementerian Sosial Yang itu Diperuntukkan Untuk Di Jawa Tengah Lokasinya Di Jawa Tengah Juga Untuk di Balai Besar Rehabiliti Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof Dr. Suharto Nah Ini adalah Data terbuka Yang menurutku Juga perlu Dipantengin oleh Teman-teman Bagaimana Kita Bisa Mengawal Kebijakan Kebijakan Anggaran Terkait Dengan Kelompok Disabilitas Itu Salah satu Cara kita Melihat Data Kemudian Bagaimana Kita memulai Liputan berbasis Data Nah Pertanyaan Biasanya Mana dulu Data dulu Atau Liputan dulu Kita harus Dapat data dulu Atau Kita harus Cari ide dulu Baru cari datanya Sebenarnya Ini bisa dilakukan Dua-duanya Mau kita Dapat data dulu Atau Kemudian Kita Mempertanyakan Data Seperti yang tadi Kita Di awal Kemudian Juga Atau Kita Kita Mencari Dapat Ide cerita dulu Baru kemudian Kita Mencari Datanya Kemudian Itu Dua hal Yang bisa Dilegukan Jadi Tidak perlu Bingung Kita Tidak punya Data Tidak bisa Bikin Laporan Jurnalisme Data Kita Punya Ide dulu Mau Bikin Liputan Apa Terus Kita Pikirin Datanya Itu Apa Prosesnya Ini tadi Yang aku Sudah Sebutkan Tadi Di awal Ada Soal Prosesnya Itu Ada Mencari Data Yang Disebut Scraping Atau Gathering Data Bisa Bikin Survei Membuat Database Sendiri Atau Hasil Riset Lembaga Lain Atau Wawancara Itu Juga Bisa Dilakukan Kemudian Proses Selanjutnya Memahami Data Itu Membersihkan Data Kita Memverifikasi Data Bikin Analisisnya Kemudian Sekaligus Mencari Cerita Yang Terakhir Adalah Publikasi Itu Berarti Kita Sudah Bikin Tulisan Infografik Game Atau Visualisasi Data Yang Lainnya Nah Apa yang Dibutuhkan Ketika Kita Mau Tools Apa yang Dibutuhkan Ketika Kita Mau Bekerja Dengan Jurnalisme Data Yang Sederhana Pertama Adalah Advanced Search Google Ini Yang Biasa Digunakan Oleh Teman-teman Mungkin Googling Istilahnya Tapi Ada Level Advanced Yang Dimana Ada Kode-kode Tertentu Yang Lebih Memudahkan Kita Untuk Mendapatkan Data Ini Di Level Bagaimana Kita Meng Gathering Data Mencari Data Atau Scraping Data Kemudian Kalau Misalnya Datanya Itu Adalah Data Yang Semi Tertutup Atau Semi Terbuka Atau Data Yang Tersegah Di Internet Tapi Banyak Banget Dan Kita Nggak Bisa Meng Collect Itu Dengan Secara Manual Maka Ada Scraping Tools Scraping Tools Ini Biasanya Pakai Coding Ini Sudah Di Next Level Selanjutnya Biasanya Ada Yang Pakai R Ada Pakai Data Miner Atau Pakai Python Ini Pakai Coding Saya pun Sebenarnya Nggak Menguasain Soal Apa Namanya Apa Namanya R Atau Python Tapi Scraping Tool Itu Sebenarnya Sekarang Sudah Banyak Sekali Tersedia Aplikasi Aplikasi Instant Yang Bisa Kita Pakai Cuman Memang Harus Berbayar Nah Kemudian Untuk Memahami Data Kita Bisa Lazimnya Kita Menggunakan Spreadsheet Spreadsheet Atau Excel Teman-teman Kalau familiar Dengan Excel Itu Sangat Bermanfaat Ketika Kita Akan Membuat Laporan Data Jurnalisme Saya Saya Sendiri Itu Baru Sekitar Mungkin Pakai Excel Tau Dari Zaman Dulu Kuliah Belajar Sedikit Tau Paham Tapi Baru Kemudian Mendalami Itu Mungkin Sekitar Tiga Tahun Belakang Setelah Tau Data Jurnalisme Dan Ada Banyak Data Yang Bisa Kita Pantangin Satu Per Satu Kita Bisa Pakai Spreadsheet Untuk Sebagai Alat Analisis Memahami Data Biasanya Yang Dipakai Itu Adalah Ini Apa Namanya Pakai Ada Filternya Kemudian Juga Ada Pivot Table Yang Lazim Dipakai Itu Pivot Table Biasanya Kemudian Kita Ada GP Itu Untuk Melihat Persebaran Untuk SNA Kemudian Kita Ada Visualisasi Untuk Membantu Analisis Data Ada Program Atau Pakai Spreadsheet Juga Bisa Dilakukan Nah Ketika Datanya Sudah Diolah Sudah Kita Paham Kemudian Kita Bisa Visualisasikan Tools Ada Banyak Ada Flores Ada Tablu Ada Kumu Banyak Kalau Tools Visualisasi Data Dan Itu Bisa Gratis Kita Akses Oke Oke Nah Ini Berbagi Contoh Ini contoh Laporan Yang saya Bikin Untuk Pencemaran Ini ya Pencemaran Sungai Bengawan Solo Itu Waktu itu Liputan ini Bisa dibikin Karena Kita Tahu Bahwa Solo itu Bengawan Solo itu Ada banyak Pencemaran Lingkungan Ada banyak Sekali Sampah-sampah Di Sungai Bengawan Solo Tapi Kita Tidak Pernah Tahu Sebenarnya Kondisi Nyatanya Seperti Apa Kita Cuman Tahu Oh Ada Foto Bengawan Solo Kotor Lokasinya Di Sini Tapi Kita Benar-benar Tidak Tahu Kualitas Airnya Seperti Apa Jadi Waktu itu Aku Selama 7 Hari Menyusurin Sungai Bengawan Solo Untuk Mengambil Sample Di Beberapa Titik Jadi Dari Solo Dari Hulunya Kemudian Jalan Menyusuri Itu Pakai Mobil Di Berapa Titik Berhenti Kemudian Ngambil Tes Ngambil Foto Ngambil Sample Air Kemudian Sampai Di Ujungnya Itu Ada Di Gersi Yang Sudah Berpatasan Dengan Laut Dari Situ Kita Melihat Bahwa Dari Hulu Sampai Hilir Itu Mulai Banyak Tercermar Itu Ternyata Sejak Masuk Di Kabupaten Boyolali Bahkan Itu Hanya Cuma Berapa Kilometer Dari Hulunya Sudah Langsung Tercemar Nah Semakin Ke Bawah Kita Melihat Sampah Sampahnya Semakin Aneh Aneh Salah Satunya Adalah Sampah Plastik Nah Sampah Plastik Ini Apa Namanya Yang Kemudian Mikroplastik Ini Yang Kita Temukan Juga Ada Dari Penelitian Itu Masuk Kedalam Tubuh Ikan Dikonsumsi Oleh Ikan Dan Ikan Itu Dimakan Oleh Manusia Jadi Sejatinya Itu Di Dalam Tubuh Kita Ada Banyak Mikroplastik Karena Kita Mengkonsumsi Ikan Nah Temuan Itu Sejalan Dengan Laporan Dari Routers Routers Itu Bikin Laporan Yang Menarik Visualisasinya Nah Kalau Ini Visualisasinya Teman Teman Bisa Lihat Ini Ada Peta Yang Ini Dari Resource Word Kemudian Ini Juga Ada Menggunakan Google Map Yang Kita Pakai Google Art Untuk Menunjukkan Titik-titik Pengambilan Sample Dari Kondisi Akhir Bengan Solo Karena Kita Nggak Punya Data Akhirnya Kita Ngambil Sendiri Datanya Itu Yang Kita Lakukan Kemudian Tadi Sejalan Dengan Itu Ternyata Rutes Grafik Juga Sama Mengeluarkan Laporan Tentang A plate Full Of Plastik Jadi Dia Membuat Visualisasi Seberapa Banyak Mikroplastik Yang Kita Makan Ada Every Week Every Month Ternyata Itu Misalnya Dari Makanan Ikan Terutama Baling Banyak Dari Ikan Yang Kita Makan Atau Dari Beras Ternyata Mengandung Mikroplastik Yang Kemudian Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Seberapa Banyak Nah Ini Jadi Dalam Seminggu Itu Ada 5 gram Bayangin 5 gram Itu Seberapa Kita Nggak Kebayang Dia Menggambarkan Itu Dengan Satu Sendok Makan Bayangin Dalam Satu Minggu Ada Satu Sendok Makan Plastik Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Mikroplastik Selama Satu Bulan Itu Ada 21 gram Mikroplastik Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Itu Tentu Dampaknya Pada Kesehatan Kemudian Ini Juga Ada Laporan Soal Pesut Ini Yang Dibikin Oleh Teman-teman Jurnalis Kompas Waktu Waktu Itu Saya Bantu Teman-teman Ini Untuk Bikin Mapping Petanya Terus Ini Yang Dilakukan Oleh Tirta Waktu Itu Bikin Kolaborasi Nama Baik Kampus Soal Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus Ini Juga Datanya Gathering Data Dari Testimoni Korban Ini Contoh Yang Dilakukan Oleh Kata Data Data Soal Bisnis Batubara Di Kalimantan Nah Ada Yang Perlu Yang Penting Menurutku Ketika Kita Sudah Melakukan Jurnalis Data Yang Pertanya Adalah Tanyalah Pertama Yang Harus Dilakukan Tanyalah Pertanya Yang Tepat Pertanya Yang Tepat Untuk Menanyakan Data Tadi Kita Bilang Ada Data Kemudian Kita Harus Tanya Ini Ini Datanya Untuk Mencari Angle Yang Tepat Untuk Memverifikasi Datanya Yang Kedua Adalah Melakukan Kolaborasi Nah Dari Beberapa Cerita Liputan Tadi Aku Ceritakan Semua Itu Kolaborasi Tidak Saya Sendiri Mengerjakan Kemudian Kita Juga Harus Transparan Pada Proses Jadi Ketika Kita Membuat Laporan Jurnalisme Data Proses Bagaimana Kita Mengolah Data Sampai Menyajikan Data Jadi Bentuk Laporan Jurnalistik Itu Harus Sebaiknya Dipublikasikan Supaya Orang Bisa Melihat Bagaimana Prosesnya Supaya Tidak Ada Apa Namanya Kecurigaan Terhadap Bahwa Data Ini Kemudian Disalah Gunakan Termasuk Yang Aku Cerita Tadi Misalnya Data Soal Angka Kemiskinan Yang Turun 20% Nah Itu Yang Kemudian Harus Transparan Bagaimana Bisa Dapat 20% Batas Standar Kemiskinannya Itu Ada Di Angka Berapa Selanjutnya Adalah Kita harus Sceptif Terhadap Data Terus Donnya Jangan Terlalu Fokus Pada Grafis Sehingga Lupa Pada Kualitas Jurnalisme Yang Kedua Adalah Tidak Interaktif Dan Tidak Nyambung Nah Sebelum Kita Masuk Ke Pertanyaan Diskusi Aku Mau Share Beberapa Merkuk Informasi Yang Bisa Kita Ini 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 Geser Misalnya Tadi Aku Bilang Soal Ini Soal Bagaimana Kita Bisa Dapat Data Soal Kebijakan Anggaran Untuk Disabilitas Tadi Teman-teman Bisa Masuk Ke Syrup Kpp .id Cari Aja Kata Kuncinya Misalnya Disabilitas Kemudian Enter Kita Tunggu Prosesnya Memang Agak Lama Ini Ini Tadi Yang Aku Bilang Bagaimana Kita Kita Bisa Melihat Anggaran Anggaran Yang Terkait Dengan Disabilitas Yang Di Anggaran Pemerintah Kita Bisa Pantau Disini Pagu Anggarannya Teman-teman Bisa Cek Mau Lihat Yang Paling Kecil Atau Yang Paling Gede Kalau Yang Paling Gede Kita Misalnya Bisa Cek Ini Paling Bisa Oke, nah. Nah, ini adalah data soal proyek pemerintah yang terkait dengan disabilitas. Ini kita bisa melihat yang paling banyak, ini konstruksi. Kemudian ada pengadaan barang. Pengadaan barang itu ada pengadaan alat rapi, kemudian ada pengadaan kursi roda elektrik dan kursi roda adaptif. Kemudian ada, ini ada juga yang pengadaan barang, misalnya ada bantuan sosial yang direncanakan untuk individu disabilitas, ada 2,4 miliar. Ini untuk di Jawa Timur. Nah, dari informasi data ini teman-teman bisa kemudian mempertanyakan, benar nggak data anggaran ini digunakan dengan baik? Bagaimana kita cara mengeceknya? Nah, jadi kita bisa klik aja nih di sini. Klik di sini. Nah, dia akan muncul nih. Pemerintah daerah keempatan tuban. Untuk ya di tubannya ini, anggaranya. Kemudian anggaranya kita melihat ada 2,4 miliar. Dan modelnya adalah pengadaan langsung. Itu artinya pemerintah sendiri yang melakukan pekerjaan ini. Nah, bagaimana kita mengawal ini? Salah satunya ketika kita sudah pegang data ini, kita tahu kodenya, kita tahu nama paketnya, kita tahu pemerintah mana atau SKPD mana yang kemudian mengelola dana ini. Nah, kita bisa tanyakan ke mereka. Atau kita juga bisa cari, ada nggak orang yang menerima bantuan sosial ini di Kabupaten Tuban? Jangan-jangan. Nggak ada. Terus duitnya kemana? Nah, kita harus skeptif terhadap data-data yang muncul. Kita lihat di, apa namanya, yang kita dapatkan. Kita harus tanyakan terus sampai kemudian kita mendapatkan kesimpuluan atau mendapatkan fakta. Itu yang dilakukan. Kemudian kita cari lagi misalnya, ini pengadaan, kita next deh yang selanjutnya. Oke. Ini ada. Oh, ada. Pengadaan pendaraan. Ini ada perawatan operasional bus disabilitas sebesar 1 miliar. Ini untuk di pemerintah Jawa Barat. Nah, ini juga perlu dipertanyakan wujudnya busnya itu apa? Kemudian perawatannya itu seperti apa? Kenapa angkanya besar sekali? Bus ini digunakan untuk apa saja? Seberapa intens bus ini digunakan sehingga harus keluar anggaran 1 miliar untuk biaya perawatannya. Nah, ini yang harus ditanyakan oleh teman-teman ketika kita berhadapan dengan data. Nah, proses ini sebenarnya yang disebut kemudian kita data-driven journalism. Atau ya kita singkatnya sih, ini praktik bagaimana kita melakukan jurnalisme data. Kemudian kita juga bisa kalau misalnya soal anggaran itu kita punya ICW, Indonesian Corruption World itu punya website yang namanya opentender.net. Nah, di sini ini lebih komplit lagi. Misalnya kita cari dengan kata kunci disabilitas. Oke, nah. Kita website ini menyediakan parameter ukuran dari penggunaan anggaran. Ada resiko sedang, resiko tinggi, dan resiko rendah. Teman-teman nanti bisa buka deh untuk pelajarin websitenya dan bagaimana cara menggunakan ini. Tapi yang menarik dari website ini adalah misalnya, ini kita tahu siapa perusahaan yang menyediakan jasa ini atau yang melakukan kontrak ini. Misalnya, ini ada belanja alat bantu pendukung kemandirian disabilitas dalam meningkatkan produktivitas dalam berusaha. Ini dari kota Padang, yang pemerintah kota Padang yang punya proyeknya. Yang pemenang tendernya adalah PT dari Joglo Partnership. Nilainya itu senilai 265 juta. Sekian. Nah, kita bisa cek-cek di sini, klik tadi di itu dan kemudian kita bisa lihat nih. Pemenangnya adalah Joglo Partnership. Kode lelang, kemudian kita bisa melihat. Nah, kita bisa cek nih pemenangnya gitu. Di pemenangnya itu pernah ikut tender apa aja. Nah, ini kita bisa cek nih di sini. Oh, ternyata dia nggak cuman ikut tanten dari soal alat ini ya, pendukung kemandiran disabilitas. Tapi macam-macam nih dia. Semua hal itu dia kerjain. Nah, apakah kemudian kita juga bisa menelai apakah perusahaan itu apa namanya layak untuk menyelenggarakan untuk dapat dari apa namanya proyek itu. Dari proyek untuk pengadaan alat bantu pendukung kemandiran disabilitas. Nah, itu banyak tools data yang bisa teman-teman gunakan. Itu kalau untuk kita melihat bagaimana kita bisa melihat dari aspek anggaran. Nah, bagaimana kalau misalnya terkait dengan tema misalnya disabilitas ini ya, di apa namanya berhadapan dengan hukum gitu. Aku baca ada riset yang sudah dilakukan juga ya. menurutku itu riset yang menarik dan itu seakan mungkin dibuat laporan jurnalistiknya. Kalau misal pun nggak ada karena itu paling banyak adalah mengulas soal kebijakan dan juga bagaimana sih pengalaman teman-teman berhadapan dengan hukum gitu. Nah, cara yang sederhana sebenarnya kita bisa membuat survei sederhana. ini contoh yang dilakukan oleh dari teman-teman konde.co kita buka konde.co nih konde.co tapi kan tidak punya dasar data seberapa banyak sih transgender di Indonesia yang kemudian ikut kartu prakerja atau seberapa banyak yang mereka keterima dengan keterima di program ini termasuk menurutku ini juga bisa pertanyaan yang sama untuk teman-teman disabilitas. Seberapa banyak teman-teman disabilitas yang kemudian mencoba program ini dan sukses daftar dan kemudian juga dapat insentifnya. Nah, ini ada mereka bikin survei sederhana tentang kondisi transgender di masa pandemi. Kita bisa selek berdasarkan pekerjaan. transgender itu. Ada yang kemudian ada penyanyi ada yang kerja di salon ada yang jadi relawan ada yang pengamen ada yang freelance ada yang guru begitu. Kemudian kita bisa ada banyak pilihan untuk melihat datanya. Terus kita melihat kondisinya mereka seperti apa. Apakah mereka bisa mengakses kartu prakerja. Ini misalnya ada data soal apakah kamu tahu program kartu prakerja. dari survei 47 transgender yang mengisi survei yang dibikin oleh konde itu ada 29 itu mengatakan mereka tahu soal kartu prakerja. Apakah pernah mencoba mengakses? Yang mencoba mengakses itu ada 15 14 itu tidak mengakses. Kemudian berapa banyak yang berhasil? yang berhasil dari 15 tadi yang mencoba itu yang berhasil itu hanya tiga yang berhasil lolos ikut program kartu prakerja. Nah ini jadi salah satu temuan yang menarik menurutku bahwa kemudian sangat sedikit sekali teman-teman transgender yang kemudian bisa dapat akses kartu prakerja. dengan logika yang sama dengan pertanyaan yang sama sebenarnya kita juga bisa melakukan ini ke teman-teman disabilitas. Misalnya soal mempertanyakan seberapa banyak teman-teman yang kemudian dapat mengakses program dari pemerintah. Nah surveinya bagaimana dilakukan? Oke ini surveinya sederhana aku membuat data resipinya di independent. independent.id Oke Nah bagaimana proses melakukan survei sampai kemudian bikin visualisasi datanya itu saya jelaskan disini. Pertama itu caranya sederhana cuman bikin yang namanya google form. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah menggunakan smartphone smartphone yang kemudian ada fasilitas google form yang bisa diisi begitu. Ini caranya cuman bikin google form ini ada tahap-tahapannya mulai ngisi judul kemudian bikin keterangan survei gitu ini contohnya kemudian kemudian setelah itu setelah ada dapet responden datanya seperti ini ada banyak sekali datanya dan kita bingung kan ini gimana nih apa aja informasi yang menarik dari situ kemudian kita bisa bikin namanya ini menguji validitas melakukan verifikasi dengan melakukan filtering ternyata ditemukan ada satu nama yang mengisi dua kali artinya harus dikurangin satu datanya karena dia sudah dua kali mengisi jadi gak valid kemudian prosesnya juga kita kemudian bikin pivot table caranya seperti apa kemudian sampai kita mendapatkan informasi-informasi yang menarik misalnya ini dari disampaikan ada 15 orang yang kemudian pernah mencoba ternyata dari 15 itu cuman tiga yang masuk yang 12 nya gak dapat kartu prakerja nah itu semuanya dibikin disini sampai kemudian bagaimana cara bikin visualisasinya nah visualisasi yang ini tadi teman-teman nah ini semuanya dibikin di aku bikin apa namanya cara pembuatannya nah cara pembuatan ini sebenarnya paling lebih baik dibagikan seperti ini ditulis supaya teman-teman yang lain yang ingin bikin cara cerita serupa tapi dengan tema yang berbeda dengan metode yang sama itu bisa mempraktekkan juga nah itu itu dilakukan karena memang jurnalisme data belum banyak yang menerapkan sehingga orang masih kesulitan gimana cara bikinnya gimana cara memulainya gitu nah ada yang namanya data resepi itu sejauh ini yang bisa aku bagikan ke teman-teman nah ada banyak tools-tools yang menarik bisa digunakan ya misalnya ini juga ada data basic.io gitu ini yang seru banget sih ininya tools-nya kita bisa coba misalnya ini kita bisa menganalisis lagu-lagu orang yang kata-kata yang biasa digunakan oleh ini ya oleh penyanyi misalnya ini contoh ya the beatles kita bisa cek kemudian count kita bisa tahu kata apa aja yang paling banyak digunakan oleh the beatles ternyata kata love itu paling banyak digunakan dalam lagunya the beatles itu ada 65.863 kata gitu ini ada ini ya banyak tools-tools menarik kemudian kita juga bisa melihat ini yang beberapa aku bikin di ini misalnya ini namanya florist itu tools untuk bikin visualisasi data dan free ada banyak yang udah aku bikin ya untuk visualisasi data dari peta mau bikin peta sebaran segala macem banjir bahkan untuk musik pun bisa dilakukan kemudian juga ada ini misalnya kumu.io ini untuk bikin kayak pohon keluarga atau bikin jejaring misalnya ini aku contoh waktu bikin Glenn Fredrick meninggal aku bikin musisi-musisi yang pernah kolaborasi dengan Glenn Fredrick misalnya ini Glenn Fredrick berkarya 10 tahun ada keterangannya kemudian dengan Ariel Tatum ini apa menyanyikan lagu coklat featuring Ariel Tatum dari album romansa ke masa depan kemudian dengan Ivan ini nanti muncul keterangan nah ini bisa di embed ke website sehingga lebih interact aktif pembaca juga bisa nyoba-nyoba seru kan bisa tahu dia kerjasama dengan Glenn Fredrick nyanyi lagu Januari atau ini dengan Tanto Yahya dia nyanyi apa kemudian dengan Audi ternyata dia juga pernah bikin itu yang dilakukan datanya tentu harus dilakukan riset itu sih beberapa hal yang bisa aku sampaikan sementara kita mulai dari dengan diskusi silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan baik terima kasih mas mawa tadi materi sangat menarik membuka awasan kita bareng-bareng soal jurnalisme data dan bagaimana praktik-praktik sebenarnya teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin tanggapan diskusi lebih lanjut silahkan silahkan atau yang nggak paham gitu nggak apa-apa tanya aja nggak apa-apa munggu teman-teman silahkan mumpung ada mas mawa yang cukup keren tadi membawa kematerinya aku ada mas masuk mas silahkan silahkan mas ini mas sangat menarik ya materinya dan ini baru pertama kali terutama khususnya untuk teman-teman kontributor solider gitu ya jadi kalau saya sendiri menangkap sudah memberikan gambaran yang jelas terkait dasar jurnalisme data gitu ya dan ini bisa apa namanya jadi pegangan untuk teman-teman untuk besok insya Allah lebih spesifik kita akan belajar tentang jurnalisme data dan insya Allah kalau ada kesempatan lagi bisa mengundang bankersnya lagi untuk mengisi di materi jurnalisme data secara satu satu ini ya satu sesi khusus gitu dan tadi saya mencatat beberapa poin yang dari materi bankersnya gitu ya ada yang kemudian apa poin pertama mempertanyakan angka kemudian basic mengecek data dan bagaimana mengolah dan mencari data gitu ya saya ingin sharing sedikit tentang proses saya menulis apa namanya liputan tentang isu hukum gitu ya jadi saya pernah mencari data gitu di website-nya PN Bonosari gitu ya terkait dengan berapa sih jumlah kekerasan atau difabel teman-teman difabel berhadapan dengan hukum yang apa namanya yang masuk di PN Bonosari gitu ya kemudian itu langkah awal saya ya saya mencari di website-nya kemudian di website-nya ternyata belum ada dan saya terkendala di apa namanya permohonan gitu jadi setelah dari website-nya ternyata nggak ada saya coba bikin surat permintaan data gitu ke PN Bonosari dari PN Bonosari itu kemudian ternyata yang bersangkutan itu tidak merespon gitu nah itu menurut saya jadi salah satu tantangan buat teman-teman jurnalis juga untuk apa namanya mendapatkan data gitu ya jadi kalau semisal tadi mungkin ada website-website atau referensi yang luar biasa yang dikasih Bang Kresna nanti coba saya catat dan saya bagikan ke teman-teman gitu ya tapi ada juga yang memang dia harus sangat apa ya sangat kesulitan gitu untuk mendapatkan data secara langsung dari 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 website gitu ya dan harus melalui melakukan pakai surat gitu nah kira-kira apa kira-kira gimana Bang maksudnya cara biar apa namanya kita bisa dapat data itu gitu kalau semisal ternyata dari surat nggak direspon kayak gitu ya dan saya juga pernah datang langsung gitu ya terus hanya dikabari kalau nanti datanya dikirim saya suruh ngasih email gitu tapi ternyata belum ada respon juga sampai sekarang gitu sih jadi itu pengalaman saya gitu ya dan yang kedua terkait dengan apa tadi ya data-data kayak mungkin data-data mentah yang bisa dideskripsikan kembali atau bisa dibumbuhi konteks oleh kita sebagai jurnalis agar lebih informatif dan lebih kredibel tadi menarik ada buku contoh-contohnya sudah dijelaskan oleh Bang Kersna gitu ya itu mungkin Bang share dari saya Bang tadi satu pertanyaan mungkin dari saya terima kasih Mas Ajiwan dan Bang Kersna ini memang masih ada problem kita di Indonesia ketika bicara soal akses terhadap data seharusnya kalau berdasarkan undang-undang terbukaan informasi publik ya data publik itu harusnya bisa kita akses bisa kita minta ke pemerintah gitu tapi kadang memang pemerintah itu merasa berapa ya merasa bahwa oh ini itu data rahasia oh ini data yang gak boleh dipublikasi karena sejatinya kalau data itu dipublikasi ya sebenarnya itu jadi bisa jadi kritik buat mereka nah itu yang sebenarnya mereka gak mau tuh apa namanya memberikan data tapi seharusnya kalau terkait data-data itu ya kalau gak bisa dapat ya sudah kita gak bisa ngapa-ngapain tapi yang bisa kita lakukan adalah membuat data sendiri gitu misalnya gini yang tadi yang aku share dari pengalamannya kondi.co bikin liputan laporan soal bagaimana akses transgender terhadap kartu prakerja kartu prakerja itu mereka punya evaluasi internal sendiri dan datanya itu dianggap data internal mereka yang gak bisa dipublikasi jadi data untuk evaluasi mereka sendiri dan tentu gak bisa didapet nah akhirnya caranya gimana yaudah kita bikin survei aja kita bikin survei untuk menggali data itu sih yang bisa dilakukan caranya itu yang ini yang mungkin bisa dilakukan kemudian ada pertanyaan juga ini soal bagaimana kalau datanya adalah data kualitatif bagaimana membuat visual yang menarik dari data kualitatif tersebut kayaknya paling enak kita langsung buka contoh aja sebentar aku ini dulu ya cari laporannya dulu wow wow Terima kasih. Terima kasih. Ini ada teman-teman Tuli yang mau bertanya lewat video. Monggo, Fikri, Fikri Mohandis bisa mengaktifkan videonya. Teman-teman JBI dibantu ya. Ya, saya merasa senang ikut belajar dari materi yang sudah disampaikan oleh Bang Krishna. Itu materi yang sangat menarik. Saya pertama kali belajar terkait jurnalist data ini. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Fikri. Isyaratnya seperti ini, Fikri. Saya ingin bertanya, ketika COVID-19, ketika waktu pandemi, orang-orang disabilitas, teman-teman Tuli itu banyak yang mendaftar kartu prakerja. Nah, juga masih ada yang lulus seperti itu. Tapi masih ada hambatannya. Yaitu orang-orang Tuli itu hambatannya, teman-teman saya mendapatkan informasi dari teman-teman Tuli ada hambatan. Seperti misalnya ikut, oh iya. Ketika ada praktek prakerja, nah itu kan pasti memilih ya. Ada yang keterampilan memasak, kemudian fotografi, dan lain sebagainya. Seperti ada kursusnya seperti itu. Harus memilih kursus seperti itu. Ketika sudah memilih kursus, tetapi di situ ada hambatan. Jadi, tidak ada akses seperti itu ketika di kursusnya. Itu tidak ada. Sebelumnya kan sudah katanya ada akses seperti itu untuk disabilitas. Ketika teman-teman Tuli sudah mendaftar, sudah memilih kursus, tapi malah tidak ada aksesnya seperti itu. Jadi, itu tetap menjadi ada hambatan seperti itu. Kemudian saya bilang, tidak apa-apa, coba ketik atau kirim email, tetapi setelah mengirim email, tetap tidak ada atau tidak direspon email tersebut seperti itu. Dan sampai sekarang, ya itu hambatannya seperti itu. Jadi, kurang nyaman seperti itu. Nah, jadi tidak tahu orang-orang speaker itu berbicara apa ketika kursus, kursusnya seperti apa. Dan itu yang dihadapi oleh teman-teman Tuli. Jadi, bahasanya itu aksesnya tidak ada seperti itu. Kalau teman-teman Netra mungkin masih bisa mendengarkan suara seperti itu ya ketika misalnya sedang kursus. Nah, tetapi kalau teman-teman Tuli itu biasanya informasinya tertinggal karena di situ tidak ada akses untuk teman-teman Tuli. Ya, merupakan ini justru materi yang menarik untuk diangkat jadi laporan jurnalisme data. Aku yakin ada banyak sekali disabilitas yang punya pengalaman yang sama. Seperti temannya Mas Fikri. Cuman masalahnya adalah cerita itu tidak pernah ter-cover dengan baik. Cerita itu mungkin parsial, hanya temannya Mas Fikri cerita begitu. Tapi kita akan perlu menunjukkan ke pemerintah bahwa yang punya kendala itu bukan cuman temannya Mas Fikri. Tapi ada banyak, jumlahnya ada banyak. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan itu? Sementara mungkin aksesnya tertutup ya. Kita dapat data untuk pengguna kartu prakerja dari pemerintah begitu. Caranya adalah bikin aja survei. Bikin survei sederhana. Kalau teman-teman mau bikin laporannya, aku bersedia mendampingi teman-teman untuk bikin surveinya, kemudian sampai kita bisa dapat cerita pengalaman dari teman-teman disabilitas untuk mengakses kartu prakerja. Itu menarik banget. Karena klaimnya dari kartu prakerja adalah mereka insklusi. Bahwa semua bisa mengakses. Bahkan kita bisa bikin riset seberapa banyak materi-materi yang dijual di program kartu prakerja yang itu tidak ramah terhadap disabilitas. Itu sangat mungkin kita bikin risetnya. Mungkin kita bisa ngambil sampel misalnya dari 100 video yang tersedia, ada berapa yang kemudian disediakan misalnya juru bicaranya untuk teman-teman dari yang tuli, kemudian juga mungkin ada cara lain untuk menyampaikan itu dengan teman-teman yang disabilitas yang lainnya. Itu bisa kita lakukan. Sangat mungkin kita lakukan. Teman-teman dari Solidarno menurutku sangat mungkin sih bikin ini. Terutama kan teman-teman dekat juga dengan komunitas disabilitas yang kalau teman-teman bikin survei, minta aja teman-teman sendiri itu untuk mengisi surveinya. Bisa disebar ke media sosial atau ke komunitas-komunitas yang teman-teman kenal untuk dapat data yang lebih besar. Kemarin itu data yang besar menurutku menarik pernah dibikin sama teman-teman di Jogja. Sama soal kartu prakerja, mereka dapat sekitar 97 responden soal pengalaman bikin kartu prakerja. Ya, memang menarik sih hasilnya ya. Karena sekitar 40% itu menggunakan skill dari kursus di kartu prakerja itu sudah mendapatkan uang dari skill yang didapat dari kursus. Itu menurutku temuan juga yang menarik, yang positif juga harus kita lihat. Tapi ada aspek lain adalah soal akses yang susah. Ada banyak yang gagal, coba lagi gagal. Tapi itu adalah salah satu kritiknya. Menurutku sangat mungkin itu dilakukan. Aku akan inilah, senang aku kalau misalnya teman-teman mau bikin inisiatif itu aku sih bersedia sih, kita bikinlah laporannya bareng-bareng gitu teman-teman ide-nya apa nanti aku bantuin secara teknis mulai dari bikin formnya, kemudian kita rumuskan data pertanyaannya sampai kemudian kita sebar ke media sosial dan juga kita bikin laporannya. Itu menarik banget. Menurutku bukan cuma di kartu prakerja tapi program-program lain yang terkait dengan teman-teman disabilitas itu juga bisa dilakukan dengan cara demikian. Nah kita balik lagi yang soal pertanyaan soal ini ya apa namanya, soal visualisasi data yang kalau datanya kualitatif. Kemudian ada pertanyaan juga ada apa yang membedakan jurnal data dengan riset untuk penelitian ilmiah. Oke, ini salah satu yang juga tadi dibilang ya bagaimana kalau datanya kualitatif? Bisa nggak kita bikin visualisasi datanya kalau ini kualitatif? Aku belum share screen ya. Saya share screen dulu. Bentar, lupa kalau harus share screen dulu. Oke, indah kelihatan ya. Jadi ini ada laporan soal judulnya Alam Pikir Slang. Teman-teman mesti tahu ya, band Slang ya. Ini band salah satu legenda di Indonesia. Ini yang dibikin oleh Brita Gar. Mereka bikin infografis. Yang ini adalah trivia-trivia dari album-album mereka yang bentuknya adalah kualitatif. Misalnya ini nama-nama, kemudian gitu ya. Vokalisnya gitu. Nama vokalis, kemudian sampai kapan mereka menjadi anggota band. Dan menurutku yang paling menarik di sini adalah bagaimana mereka bisa membuat tema lagu itu kan kualitatif. Temanya misalnya soal cinta gitu. Nah, mereka bisa bikin itu menjadi sesuatu yang apa namanya, divisualisasikan jadi data. Ada seberapa banyak tema politik, tema cinta. Itu ada 35 persen. Dari data yang kualitatif tadi, kemudian dikuantitatifkan. Jadi, tabel-tabel seperti ini. Nah, ini juga misalnya nuansa emosi. Emosi lagu itu kan sesuatu yang kualitatif. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat tema cinta itu ada seberapa banyak. Kita bisa membayangkan ya, ada ininya ya, ada ekon-ekonnya begini, untuk melihat seberapa banyak tema sosial gitu. Yang marah kemudian ada tema lagu-lagunya apa aja gitu. Nih, mereka membuatnya sangat menarik untuk di, apa namanya, untuk disimak. Politik, tema politik, lagu tema politik apa aja, kita bisa melihat. Nah, ini adalah data-data yang kualitatif. Kemudian bisa dikuantitatifkan jadi sesuatu yang menarik. Terus, kata yang paling banyak digunakan misalnya, ada kata yang, kata aku, dan, enggak gitu. Jadi, berapa banyak kata yang paling banyak digunakan oleh slang gitu, dalam lagu-lagunya. Itu contoh yang kualitatif menjadi kuantitatif. Tapi, ada juga yang kuantitatif, kemudian divisualisasikan menjadi seperti komik yang mudah kita pahami. Ini laporan yang dibikin oleh Ruters Grafik. Judilnya, Protecting Those Fighting the Coronavirus. Jadi, ini laporan bagaimana, laporan ini sebenarnya berdasarkan dari peraturannya WHO, dari risetnya WHO. Tentang bagaimana seharusnya kita melindungi para pekerja medis ini. Lewat bagaimana kita bikin aturan-aturan penggunaan masker, penggunaan APD, dan segala macamnya. Contohnya, ini di hospital. Di hospital itu berarti, kita bisa melihat di daerahnya ya. Kalau admin area, oke, berarti dia enggak pakai masker, enggak apa-apa nih di admin area. Tapi ini waktu awal-awal ya. Kemudian, oh ini di isolasi, pasien itu berarti harus, iya, harus di isolasi dengan menggunakan masker. Kemudian, ada juga penggunaan. Kemudian jarak area transit dengan antara orang itu 1 sampai 2 meter. Kemudian bagaimana tenaga medisnya gitu, atau visitor kalau melihat orang dengan virus COVID gitu, jaraknya 1 sampai 2 meter. Ini visitor, dia harus pakai masker. Kemudian, kalau untuk tenaga medisnya, dia harus pakai APD, komplit begini ya. Pakai face shield, pakai masker, komplit ya. Kalau tenaga kebersihannya, dia pakai kacamata gini ya, terus kemudian pakai masker, pakai semi APD begini, dan sarung tangan, sepatu boot tertutup gitu. Nah, ini gambaran di laboratoriumnya seperti apa gitu. Kemudian, ini tadi di transit area ya. Di transit area itu enggak boleh ada pasien. Kemudian harus ada hand sanitizer di transit area. Nah, di consultation room itu, nah, kita bisa melihat nih dari gambar-gambar ini. Nah, ini bagaimana kita membuat sesuatu yang kualitatif menjadi informasi yang sangat menarik untuk kita baca dan kita bisa mudah memahami. Sebenarnya, supaya enggak muncul juga kepanikan gitu. Misalnya, ini daerah admin ya, admin area. Berarti admin area itu enggak perlu ada ini kan. Pasien kan enggak masuk ke situ. Berarti oke, enggak usah pakai masker, tapi jaga jarak tetap dilakukan. Tapi catetannya, ini adalah sebelum, kayaknya dibikin ketika awal pandemi, ketika COVID-nya belum semengerikan ini. Ini di point entry, di pintu masuk rumah sakit, atau di bandara atau apa gitu. Bagaimana prosedurnya? Ini kelihatan ya, prosedurnya seperti ini. Cara, kemudian kalau ada yang positif seperti apa, cara penanganannya. Ini semuanya adalah sesuatu yang kualitatif. Dan ini dibuat berdasarkan dari peraturan yang diterbitkan oleh WHO. Indonesia juga punya aturan yang demikian, yang diterbitkan oleh Kemenkes. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan data-data kualitatif. Kemudian pertanyaan lainnya adalah, soal, mana tadi ya? Pertanyaan lainnya adalah, membedakan jurnalisme data dengan riset untuk penelitian ilmiah. Tentu beda ya, kita sebenarnya tidak bikin riset ilmiah, tapi kita bisa menggunakan riset dan penelitian ilmiah itu sebagai basis kita membuat laporan jurnalisme data. Jadi, karena jurnalis itu basicnya bukan ilmuwan, basicnya bukan saintik, bukan akademisi juga. Jadi, memang kita tidak bisa menyetarakan ini dengan riset. Tapi memang ada beberapa laporan jurnalisme data yang memang sudah memenuhi standar riset. Yang perlu digarisbawahi tadi adalah, bahwa dalam bikin laporan jurnalisme data, kita itu tidak bekerja sendiri. Kita yang harus dilakukan adalah bikin kolaborasi, lintas kemampuan, lintas pekerjaan. Misalnya jurnalis itu tidak lagi bekerja sendirian saja untuk bikin laporan jurnalisme data. Dia butuh teman dari desainer. Dia butuh programmer. Dia butuh data analis yang bisa kerja bareng untuk jadi satu laporan utuh. Aku akan share lagi sebentar untuk sebuah laporan yang kemarin juga aku bikin. Oke. Ini laporan yang hasil dari kolaborasi aku sebagai jurnalis. Kemudian ada programmer, ada desainer, dan juga ada preset. Misalnya ini laporannya judulnya seandainya aku seorang kurir. Jadi ini laporan mengibarkan kalau aku misalnya jadi kurir di perusahaan tertentu berapa sih gajiku, berapa sih pendapatanku. Misalnya aku akan tulis di sini nama aku Kresna. Oke. Sudah berapa bulannya aku bekerja sebagai kurir di, kita bisa pilih nih perusahaannya di mana saja. Misalnya aku milih kerja di GNT misalnya. Ini ada keterangannya. Kemudian biasanya 100 paket. Aku tuh biasanya berapa nganternya? Oh, kalau aku paling cuma 50 paket, sehari cuma bisa nganter 50 paket. Oke. Sekarang kita hitung pendapatannya. Jadi pendapatannya kalau aku bekerja di GNT dengan mengantarkan 50 paket per hari, sebulan tuh aku cuma dapat 1,5 juta. Tentu terus kemudian kita bisa bandingkan nih. Dibandingkan dengan karyawan startup yang gajinya sampai 7 juta, ya aku harus ngantarin 7 ribu paket atau bekerja selama 140 hari. Nah, cara ini adalah untuk menggambarkan bagaimana susahnya jadi seorang kurir. Apalagi kalau kita bandingkan dengan gaji si, gaji CEO tuh bisa capai 135 juta per bulan. Kalau untuk ngejar pendapatan segitu, artinya aku harus ngantarin 1.137 ribu paket dan bekerja selama 2.740 hari tanpa libur. Kan ngeri ya, 2.700 tuh berapa tahun berarti ya? Jadi aku harus bekerja berapa tahun untuk nganter paket segini supaya gajinya bisa sama dengan CEO. Nah, hitungan-hitungan ini kemudian rumus-rumusnya itu dikerjakan oleh programmer. Aku nggak bisa ngerjain sendiri, tapi aku tahu bagaimana cara menghitung rumusnya. kemudian desain ini bukan aku yang ngedesain. Aku nggak bisa ngedesain. Yang ngedesain adalah desainer. Kemudian angka ini, misalnya angka 7 juta karier serapi ini dapat dari mana? CEO ini dapat angka aja dari mana? Ada tim meriset, yang meriset, yang bikin cari riset media, atau dari hasil riset lain mengumpulkan, kemudian bisa dapat informasi sebagai CEO sekitar segini. Kerja aku apa sebagai jurnalis? Aku adalah membingkai ini jadi sebuah cerita yang utuh. Ini ya, tadi ada ini ya. Dan bikin perspektif juga ya. Kemudian ini misalnya kita bandingkan dengan kalau aku mau beli rumah, berapa sih? Berarti aku harus nganter sekian paket dan kerja sekian hari. Nah, ini hasilnya. Inilah kisahku Krishna Kuri JNT harus mengantar 149.800 paket yang kerja selama 3.280 hari untuk memenuhi hidup layak, punya sepeda motor untuk bekerja, dan rumah sederhana untuk berteduh. Apakah menurut kalian ini layak? Nah, ini adalah hasil kolaborasi yang tidak dikerjakan sendiri. Hasil kolaborasi dari banyak pihak. Siapa yang bekerja? Misalnya ini ada presetnya, ada Fajar, sama Firia, kemudian penata grafisnya, ada Luz Lubas, sekaligus programmernya. Jadi, bikin laporan jurnalis medata sudah pasti tidak bisa dilakukan sendiri. Kecuali kamu punya keahlian yang sangat spesial ya. Bisa desain, bisa programming, bisa bahasa coding, bisa apa lagi. Bisa nulis, itu kemampuan yang komplit banget lah. Itu perfect banget sebagai manusia. Nah, kalau itu bisa, kerja sendiri bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, kita harus kolaborasi. Kira-kira itu. Kemudian ada lagi, bagaimana kita tahu, data yang kita sudah cukup untuk dua lah. Misalnya kita angkat isu yang sangat spesifik, seperti sejauh mana pemerintah sediakan aksesibilitas untuk ASN defable yang sudah sejak dua tahun lalu mulai banyak pengangkatannya. memang ini ya, kalau misalnya, aku yakin data PNS defable itu kita bisa dapat. Tapi bagaimana mereka bekerja, itu kan sesuatu yang perlu kita cari tahu lagi. pemerintah aku yakin sih, dia akan bilang, oh nggak kok, PNS sekarang udah inklusif. Buktinya ada defable yang sudah kerja gini, gini, gini. Tapi kita harus tahu juga, bagaimana teman-teman defable itu bekerja di sana. Apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sama? Apakah mereka juga mendapatkan, apa namanya, fasilitas yang menunjang, misalnya seperti tangga yang khusus untuk keuntungan defabilitas, atau apa namanya, ya fasilitas-fasilitas lainnya yang kemudian ramah terhadap disabilitas. Terus, bagaimana caranya kita bisa mengatakan data itu cukup? Umumnya sih nggak ada standar. Berapa sih datanya? Yang terpenting adalah, data itu harus terbuka. Maksudnya begini, ketika teman-teman bikin survei akhirnya, bikin survei gitu, untuk survei bagaimana PNS yang kemudian disabilitas itu mendapatkan perlakuan yang sama, atau mendapatkan fasilitas yang memadai begitu. Survei itu mungkin cuma 30 orang yang mengisi, karena masalah takut nanti dimarahin, dimarahin karena membongkar masalah di internal, apa namanya, lembaganya masing-masing gitu. Misalnya cuma 30 orang, ya nggak apa-apa, data itu dikumpulkan hanya 30 orang. Yang terpenting adalah, teman-teman terbuka terhadap pembaca, bagaimana data itu dikumpulkan, dan berapa jumlah yang, apa namanya, yang didapat. Dan data itu harus diberikan disclaimer, bahwa data ini tidak mewakili populasi dari keseluruhan. Jadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman, hanya meng-capture 30 orang saja, misalnya begitu. Jadi, kalau kita sangat ini ya, yang penting itu terbuka dengan data. Berapa pun yang kalian dapat, yakinlah itu sangat berarti. Itu sih kalau dari aku. Mungkin, kalau ada yang mau menambahkan, apa namanya, menambah pertanyaan, atau meneruskan pertanyaan, silakan. Ya, mungkin sedikit ini mas, kalau misalnya ini mas, misalnya isunya spesifik selain yang tadi, misalnya kayak, sejauh mana misalnya, lembaga peragilan, misalnya, sejauh mana defable di kota Yogyakarta ini, sudah puas dengan aksesibilitas, lembaga peradilan yang ada di Yogyakarta. Misalnya kayak, di kota Yogyakarta, atau di mana, gitu kan, mungkin se-tidak banyak orang yang berbunyi keseluruhan, mas, itu kira-kira gimana, Kalau mengukur aksesibilitasnya gampang, tapi kemudian, gimana caranya kita mencari tanggapan, dari teman-teman defable-nya gitu. Ya, memang, spesifik kan, gitu kan. Ya, memang, akhirnya kan random, mas ya, apa namanya, bagaimana kita bikin surveinya, itu benar-benar, memang random, artinya disebarkan ke semua teman-teman, ke jejak, atau ke siapa aja, tapi begini, ada dua hal yang menurutku sangat menarik, ini kalau kita ngomong, ini ya, fasilitas tadi dari peradilan, aksesibilitas, itu juga kita bisa mengukur bagaimana sentimen publik, dan juga bagaimana pengalaman teman-teman. walaupun kita misalnya, oh, nggak dapat nih, teman-teman, nggak ada yang mau mengisi surveinya misalnya, nggak ada yang punya pengalaman, tapi kita bisa melakukan survei sentimen publik, bagaimana sih tanggapan publik terhadap fasilitas ini, dengan memberikan standar seharusnya, pelayanannya seperti ini untuk defable, itu tak mungkin sih dilakukan gitu, beraneka ragam caranya gitu, untuk kita mencari celah, kira-kira kalau datanya ini nggak bisa, atau ini nggak ada, yaudah, gimana kita caranya. Termasuk misalnya, survei yang kemarin juga dibikin soal kartu prakerja di Jogja, yang seberapa banyak, aku share lagi deh, supaya enaknya. Ini judulnya, mengkaji ulang program kartu prakerja di DIJ. Nah, ini hasil surveinya ya. Nah, ini ada murku, ada sentimen yang bisa dimainkan di sini, misalnya alasan responden tidak ikut kartu, prakerja. Pertama, ada yang tidak dapat infonya, tidak mendaftar tapi tidak lolos, ada yang tidak yakin lolos, sejak awal nggak mau ikut, kemudian ada yang tidak punya HP, ada yang tidak berminat. Paling tidak ada lima kategori ini. Nah, aku membayangkan, kalau misalnya kita bikin sentimen publik, kan ini udah bisa kelihatan nih, ada yang sejak awal, misalnya, sudah hopeless dengan kebijakannya, dengan program ini. Aku nggak yakin nggak lolos, jadi nggak usah daftar gitu. Atau juga yang nggak punya HP untuk daftar, itu mereka juga nggak bisa mengakses gitu. Jadi, sesuatu yang di luar program kartu prakerja, itu bisa kita tangkap juga lewat survei. Termasuk juga soal ketertarikan, minatnya apa. Ada yang cuma ikut, pengen dapat duitnya, pengen dapat latihannya, tapi ada yang cuma sekedar coba-coba gitu. Nah, menurutku variable dari pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita kembangkan, supaya bisa dapat banyak hal, banyak informasi dari, apa namanya, responden kita gitu. Itu sih, Mas. Nah, terkait dengan tadi ya, yang soal, apa namanya, teman-teman soal yang di, ini, soal hukumnya. Aku baca risetnya soal, apa yang dilakukan oleh, teman-teman. Aku, kayaknya sudah pernah sempat, aduh, ya mungkin ada yang lain, yang ingin menanggapi, teman-teman. Ada pertanyaan yang lain, Kak? Silahkan kalau ada yang ingin menanggapi. Silahkan teman-teman. Mumpung ada Mas Mawad di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Akbar, Mas. Ini, mau nanya, terkait jurnalisme data ya, itu apakah, setiap isu, itu, kita bisa membuat data, yang berposes survive, survive mandiri gitu ya, Mas. Soalnya kan, kalau saya amatikan, misalnya, kayak isu ekonomi itu, saya kan juga, istilahnya kayak subscribe, CNBC ya, itu, apa namanya, selalu ada, di sana itu, data-data yang berdasarkan, riset, riset yang, ilmiah gitu, apakah emang, dari situ saya, bertanya, apakah setiap, setiap isu gitu ya, kayak, misalnya kayak, terkait isu defable, dan, kemiskinan, itu kan mungkin juga, datanya itu, benar-benar butuh data yang, ya, istilahnya data real gitu ya, karena, data-data kadang, kayak di, di insosan sebagainya, itu juga kurang akurat gitu, apakah, setiap isu, atau permasalahan, yang akan kita, liput, akan kita sajikan itu, apakah bisa, menggunakan data yang, berbasis, serupai mandiri gitu mas, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Ya, sebenarnya, survei itu, kita lakukan, kalau kita, tidak punya, basis data yang resmi, dikeluarkan oleh pemerintah, atau, basis data yang valid, validnya itu, salah satunya apa ya, misalnya resmi, dikeluarkan oleh pemerintah, atau lembaga riset tertentu, kalau misalnya, kita gak punya itu, ya, kita kan, gak bisa, bikin apa-apa, karena datanya gak ada gitu, ya, salah satu caranya adalah, kita bikin survei, tapi kalau misalnya itu ada, ya pakai aja itu, karena itu data yang, menurutku, bisa dipercaya, karena itu data yang resmi, dikeluarkan pemerintah, tapi kalau, teman-teman meyakini bahwa, oh data yang dikeluarkan pemerintah, ini gak valid nih, kalian bisa bikin, dan tandingannya, caranya juga bikin survei, atau kemudian, memvalidasi data itu, cara memvalidasinya, berarti ya, harus melakukan wawancara, bikin proses liputannya, kayak gimana gitu, tanya ke sumber, apakah data ini valid, apakah cara penghitungannya itu benar, apakah risetnya, yang dilakukan oleh pemerintah itu, sudah dilakukan, sesuai dengan, kaedah-kaedah ilmiah gitu, kajian ilmiah, nah itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman sih, jadi, tidak semuanya harus pakai itu, tapi kalau misalnya ada datanya, ya kenapa tidak, kita menggunakan data resminya, kira-kira begitu ya, ya mas, kalau untuk, apa, uji validasnya itu, metodenya kalau, kalau survei mandiri itu, seperti apa mas, apakah juga harus pakai hipotesa, kalau misalnya survei mandiri, misalnya kita mau bikin survei gitu, ya pertama kita bikin ini kan, daftar pertanyaan untuk parameternya kan, kemudian kita putuskan, apakah ini jadi pertanyaan tertutup, atau pertanyaan terbuka, setelah itu, ya analisis setelah orang mengisi, ya tinggal kita menganalisis data, dan verifikasi, apakah benar, yang mengisi itu orang beneran, atau jangan-jangan, itu orang yang sama, tapi dia mengisi misalnya 10 kali gitu, sehingga kesannya, misalnya dia mengisinya baik-baik semua, berarti 10-10 nya jadi baik dong, isi surveinya gitu, nah itu perlu diverifikasi, caranya gimana, harus mencaratkan misalnya, mencantumkan nomor HP di, apa namanya, di isian survei gitu, atau alamat email, atau nama lengkap gitu, yang kemudian kita bisa, memverifikasi bahwa ini, orang yang berbeda, bukan satu orang yang sama, kalau misalnya nomor HP, kita bisa telpon dia gitu, benar nggak namamu ini gini-gini, kalau misalnya kita mendapati, ada nomor HP yang sama, itu mengisi 10 kali, berarti nggak valid dong datanya, kita hanya bisa pakai, satu nomor saja, satu identitas saja gitu, jadi itu yang harus dilakukan, ketika kita ingin melakukan, menguji validitas, dari responden kita, itu salah satu caranya ya, gitu kira-kira. Siap-siap. Oke, terima kasih banyak mas. yang lain, masih cukup waktu. Silahkan, atau kalau pengen punya ide, liputan apa gitu, yang kemudian nanti, kita bisa kolaborasi bareng, itu aku bisa bantuin, teman-teman dari proses awal liputan, sampai, jadi sebuah laporan yang proper gitu. Nggak apa-apa, kalau misalnya, aku punya ide ini, atau, pengen bikin liputan ini, tapi datanya gimana, nanti kita carikan solusinya. Ya, sebenarnya banyak ini sih, banyak isu yang bisa digali, dengan semua data, ternyata itu. Oh, ini ada lagi nih. Ya, ada lagi. Jurnalisme sudah diaksesibilis, bagi sebabnya, banyak ragam visualisasi yang dihadirkan itu. Nah, aku sih sebenarnya, belum ini juga ya, soal bagaimana, apakah aksesibilitas, dari terkait laporan jurnalisme data ini, bisa diakses teman-teman. Seberapa ramah liputan-liputan ini, memang ini ya, memang masih sangat ini ya, masih sangat, apa namanya, mungkin, misalnya untuk teman-teman yang, apa namanya, tunanetra begitu, susah juga kita membuat laporannya, tapi beberapa media itu sudah menyediakan, misalnya laporan dalam bentuk podcast, suara yang bisa didengarkan. Atau dua-duanya, tapi kalau misalnya, untuk teman-teman yang pulih, memang, kayaknya masih sedikit yang menggunakan, misalnya, bahasa isyarat gitu. Itu problem lah. Mungkin justru, teman-teman dari, Solidar ini punya kesempatan. Misalnya dengan kompas misalnya. Kalau misalnya bikin laporan jurnalisme data, atau dengan tempu, kami mau dong isi, supaya, apa namanya, laporan ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas, misalnya, teman tuli, ataupun teman yang, apa namanya, tunanetra, supaya bisa dinikmati juga mereka dalam bentuk suara. Nah, itu, menurutku, harus ada ini ya, harus ada apa namanya, action juga dari teman-teman untuk menawarkan ke media-media mainstream, supaya bisa melakukan kolaborasi, dan hasil liputan jurnalisme data, bisa juga dinikmati oleh teman-teman disabilitas. Masuk, Bang, menanggapi juga mungkin. Ya, silakan. Ya, jadi, untuk Solidir sendiri, insya Allah ya, ke depan juga kita akan memulai, mungkin baru, karena baru memulai gitu ya, karena kita juga menimbang, SDM di Solidir gitu, tapi ada rencana untuk coba mengembangkan jurnalisme data di Solidir juga gitu, agar lebih, apa ya, istilahnya, kontennya variatif gitu ya, dan bisa lebih diakses banyak orang gitu. Nah, terkait aksesibilitas, sebenarnya, ya, justru jurnalisme data ini juga, jadi satu, jadi satu apa ya, satu poin untuk Solidir, bagaimana kemudian menjelaskan data-data yang dia tidak akses, itu dapat akses di Solidir gitu ya. Misalnya infografik-infografik itu kan belum bisa dibaca oleh screen reader kayak gitu. Betul. Nah, di Solidir mungkin bisa dengan mendeskripsikan ulang atau lebih mendetailkannya gitu. Kalau Solidir selama ini, misalnya untuk mengidentifikasi sebuah foto gitu ya, dia main di wilayah captionnya gitu. Jadi, setiap foto yang muncul itu ada caption, apa namanya, penjelasan foto itu apa, dan konteksnya apa. Kayak gitu. Itu mungkin yang sekarang masih berkembangkan gitu ya, Solidir. Dan menarik juga, kolaborasi, apa, jurnalisme data yang tadi juga diising oleh Bang Kersenagia. Sebelumnya juga Mas Bambang, kemarin di materi, apa, jurnalisme, indep reporting gitu, di materi indep reporting, juga sama yang menawarkan untuk, apa namanya, kolaborasi, mengerjakan, liputan indep reporting gitu, dan mungkin akan lebih, apa ya, lebih bagus juga, kalau misalnya di dalamnya ada jurnalisme datanya gitu. Itu Bang, terima kasih Bang. Siap-siap. Ini tadi ada pertanyaan juga, soal contoh-contoh jurnalisme data menggunakan unsur warna, gambar, angka, dan simbol. Apakah komponen tersebut dapat dinarisikan dalam bentuk kulisan? Sebenarnya sangat mungkin ya, karena sebenarnya visualisasi data itu dilaku, dibikin, sebenarnya tujuannya untuk memudahkan orang memahami. Tapi pada dasarnya, itu juga bisa dibikin jadi satu tulisan gitu. Angka-angkanya bisa disebutkan. Memang kalau misalnya warna itu kan digunakan supaya orang bisa lebih cepat paham, bisa gampang membedakan gitu. Tapi kalau dalam bentuk tulisan pun tetap bisa dilakukan. Oke. Oke. Aku mau nanya. Silahkan Tio. Silahkan Mas. Mas Kresna. Ya, saya Tio. Ini mohon maaf. Belum bisa mengaktifkan kamera. Saya punya satu pertanyaan begini. Tadi kan sempat disebut juga bahwa, kalau saya tidak salah dengar, salah satu cara untuk mempertanyakan kembali bahasanya, adalah misalnya melakukan peliputan gitu. wawancara misalnya dengan arah sumber terkait berdasarkan data yang misalnya pernah dipublikasikan oleh pemerintah atau institusi lainnya. Nah, pertanyaan saya betulnya begini. Apakah kemudian proses memastikan data, bukan memastikan, tapi memvalidasi data itu, bisa nggak sih sebenarnya dilakukan dengan cara misalnya menguji itu dengan riset-riset yang lebih ilmiah. Misalnya dengan tulisan-tulisan yang lebih ilmiah. Misalnya ada di jurnal-jurnal atau buku gitu. Jadi, mungkin nggak sih sebetulnya itu dilakukan? Atau modelnya harus selalu berbasis interview dengan arah sumber. Itu, Mas Kresna. Ya, menurutku menarik nih, Mas Tio. Sebenarnya, kalau banyak dari teman-teman jurnalis data, itu laporan-laporannya adalah laporan menerjemahkan dari hasil riset penelitian lembaga atau penelitian yang memang teruji dan dilakukan oleh orang-orang yang ekspert. Orang-orang yang ekspert di bidangnya. Seperti tadi misalnya kayak laporannya dari WHO gitu, soal aturannya WHO. Bahkan aturan aja itu bisa dibikin visualisasinya. Dibikin laporan jurnalisme datanya yang lebih menarik. Ada banyak banget, kalau Mas Tio mungkin bisa buka deh di graphic.routers.com itu ada banyak sekali riset-riset yang kalau kita baca papernya atau kita baca hasil risetnya itu pusing banget dan berhalaman-halaman dan butuh waktu yang lama. Tapi dengan menggunakan pendekatan jurnalisme data, menggunakan visualisasi data, itu mungkin hanya kita cuma tiga kali scroll, kita udah pahami datanya soal apa, isunya soal apa, dan inset-insetnya seperti apa. Nah itu sih yang dilakukan sih dengan jurnalisme data ini sebagai alat untuk memudahkan orang memahami sesuatu. Justru ini peluang dari jurnalisme data untuk menerjemahkan banyak riset. Menurutku juga itu yang dilakukan oleh kalau media-media luar udah banyak banget, kayak Fox misalnya, visualisasinya dalam bentuk video gitu. Jadi tidak lagi wawancara orang, tapi memang hasil riset. Misalnya yang terakhir itu aku kalau nggak salah soal pemanasan global kalau nggak salah itu. Mereka bikin videonya yang menarik banget. Dan itu hasil riset, bukan hasil wawancara gitu. Iya, berarti ini saya ingin menegaskan kembali. Berarti memang sebetulnya pendekatan jurnalisme data ini adalah salah satu alternatif untuk memudahkan publik atau masyarakat memahami sesuatu yang disajikan dengan sangat kompleks seperti tulisan-tulisan yang ilmiah gitu. Iya. Kalau saya selama ini banyak membaca, sebetulnya seperti yang disampaikan Mas Kresna tadi, misalnya saya sudah baca beberapa dan cukup sering isu-isu yang misalnya tadi pemanasan global, kemudian tadi kasus soal pencemaran air di sungai Bengawan Solo, yang kemudian isu itu disajikan di media dengan mengutip tulisan-tulisan yang lebih ilmiah. Nah, ini kan sebetulnya konteks isunya adalah natural science. Jadi, apa ya, ada irisan dengan isu sosial gitu, tetapi kemudian lebih dekat kepada hal yang sifatnya ilmu-ilmu pasti gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika kita mencoba menyajikan isu yang sifatnya mungkin sangat-sangat sosial, misalnya isu hukum gitu, atau misalnya hal yang memang jarang sekali ada apa ya, risetnya bukan riset ilmu pasti, mungkin mudahnya begitu ya bahasanya. Hukum kemudian partisipasi politik dan hal-hal seperti itu. Itu gimana Mas? Apakah juga hal-hal apa pendekatan yang sama mungkin untuk dilakukan? Menurutku sangat mungkin sih, yang di luar ilmu pasti ya, sangat mungkin dilakukan gitu. Merku yang perlu digarisbawahi ini Mas, ketika kita bicara soal riset ini ya, apa namanya, ada riset yang kemudian, misalnya tadi ngomong soal sungai Benga Solo, sudah muncul banyak riset soal, oh sungai ini tercemar, sungai ini tercemar. Tapi yang belum di cover adalah misalnya soal dampak sosialnya, dampak masyarakatnya. Itu kan sesuatu yang luput dari, biasanya luput dari penelitian ilmiah ya, penelitiannya misalnya, kualitas airnya begini. Terus kalau kualitas airnya begini, terus apa masalahnya gitu. Maksudku, itu celah yang harus dimasukin oleh teman-teman jurnalis gitu. Bekerja dengan data riset yang sudah ada, kemudian kalau ini sudah begini, terus dampaknya seperti apa? Dampaknya keluarga itu seperti apa gitu. Nah, itu yang memang harus dilakukan dengan caranya liputan gitu. Kombinasi antara hasil riset, mau yang ilmiah, saintifik, yang kemudian ilmu pasti, atau yang kemudian bukan ilmu pasti, itu tentu bisa digunakan untuk bikin laporan jurnalis berdata. Bahkan misalnya, kalau menurutku kasus hukum justru lebih banyak ya, riset-riset tentang kajian hukum itu, sangat mungkin juga dibikin laporan dalam bentuk jurnalis berdata. Gitu, Siumas. Ya, oke, baik teman-teman. Ini sudah menunjukkan pukul hampir jam pas sore gitu ya. Kayaknya sudah cukup, tapi sebelumnya, sore ini kita ke data-data spesial teman-teman sekalian. Ada Mbak Harum, Sekaritasi dari AIPJ. Mungkin Mbak Harum bisa ini mbak minta tanggapan, atau mungkin sedikit petua-petua bagi kami di Solidar.id dengan adanya kelas ini, Mbak Harum. Kalau memang sudah, kita cukupkan sesi pada kesempatan sore hari ini, tapi sebelumnya, akan ada yang pertama, mohon untuk mengisi daftar hadir, bagi yang belum mengisi, yang pertama, dan yang kedua adalah, kita akan ada sesi foto bareng teman-teman sekalian untuk pertemuan pada kesempatan sore hari ini. Untuk foto bareng, foto bersama, akan dipadu oleh Mbak Hestina Fatmasari. Mbak Hestina Fatmasari. Baik, teman-teman, silakan dinyalakan kameranya. Akan ada dua kali foto. Silakan yang belum menyalakan. Oke, saya kasih apa-apa. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hestina. Oke, halo teman-teman. Mas, Mas Kresna juga. Senang banget saya bisa ikut acara ini dari awal tadi sampai akhir, dan senang banget ketemu lagi dengan teman-teman kontributor solider. Di sini. Terima kasih ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Seperti tadi Mas Andi katakan, bahwa walaupun mungkin kalau sekarang sumber dayanya gitu, mungkin belum selengkap di media nasional gitu ya. ketika ingin membuat sebuah liputan atau artikel yang berbasis jurnalisme data gitu, pas belum bisa mempunyai tim yang selengkap yang mungkin Mas Kresna tadi bicarakan gitu ya, dari awal sampai akhir ketika tadi saya lihat yang bagan segitiga tadi Mas, lengkap sekali ya dari scraping datanya, kemudian sampai nanti membuat visualisasi datanya. Itu kan nggak mungkin dikerjakan satu, dua orang gitu. Sementara yang sekarang ada di solider itu mungkin hanya ada dua redakturnya, yaitu Mas Hajiwan dengan Mas Andi. Tapi saya yakin sekali, karena saya sudah cukup lama gitu mendampingi teman-teman solider gitu. Terus membaca, hampir setiap minggu saya selalu membaca artikel-artikelnya yang ada di solider untuk kita masukkan, kita link back ke website AIPJ2, kemudian juga beberapa, kalau ada artikelnya yang memang sangat bagus dan terlihat ada achievement story di situ, kita kirimkan juga ke DFAT gitu, jadi bisa mereka publikasikan juga oleh Australian Embassy gitu kan. Jadi saya melihat memang ada potensi yang besar sekali sih Mas Kresna di sini terhadap teman-teman kontributor itu. Jadi mungkin nantinya Mas Hajiwan dan Mas Andi dan teman-teman kontributor lain, mungkin ini bukan hanya sekali aja mungkin ya kita ketemu dengan Mas Kresna. Mungkin nanti ada step-step selanjutnya setelah mungkin nanti teman-teman berdiskusi, itu untuk seperti tadi yang ditawarkan oleh Mas Kresna, mungkin kalau sudah ada diskusi dengan teman-teman kontributor, melihat ada satu isu atau dua isu yang mungkin bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita gitu, berdasarkan jurnalis data gitu, mungkin bisa gitu Mas Andi dan Mas Hajiwan untuk diolah gitu. Jadi dari situ nanti teman-teman kontributor juga bisa sebagai latihan gitu, untuk membuat itu. Jadi nggak dari nol gitu ya. Jadi bisa sebagai ajang latihan sehingga nantinya kalau memang Solidar sudah siap untuk melakukannya sendiri, itu udah ada basic-nya. Kalau menurut saya sih tawaran dari Mas Kresna tadi bagus sekali sih Mas Hajiwan sama Mas Andi kalau bisa disambut gayungnya gitu. Untuk membuat kolaborasi bersama dengan Solidar akan bagus banget. Mungkin ada satu dua yang mungkin bisa lebih tertarik pada hal desain. Jadi mungkin bisa diperdalam di bagian itu. Kemudian mungkin ada lagi kontributor yang memang tertariknya lebih ke yang scrapping data gitu, yang risetnya itu mungkin bisa diperdalam di situ. Jadi menurut saya dengan sumber daya yang ada itu bisa lebih diperdalam lagi skill-skillnya gitu. Itu Mas Andi dan Mas Hajiwan. Juga terima kasih banyak kepada Mas Kresna. Akan senang sekali kalau nanti bisa ketemu lagi sih di sesi berikutnya gitu ya. Iya Mbak, berku inilah ya. Maksudnya sesinya informal juga gak apa-apa. Misalnya teman-teman mau bikin liputan apa, temanya apa, dikasih tahu ke aku. Nanti kita bisa diskusi deh kapan aja. Paling biasanya jam ini lah setelah jam kerja lah ya. Malam gitu kita ngobrol. Zoom mungkin berapa lah, berlima, berenam gitu. Mempertajam tema sama kira-kira nanti toolsnya apa yang bisa kita pakai gitu. Iya baik, terima kasih Mbak Harum untuk sepatah dua mata-kata untuk penyemangat kita semua. Semoga nanti bisa terrealisasi dan bisa menambah warna lagi di Solidare gitu ya. Sama-sama belajar bareng, sama-sama berkembang bareng. Gitu teman-teman, sudah jam 4 sore. Kiranya kita cukupkan untuk pelatihan pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa sekali lagi, yang belum isi daftar hari silahkan diisi yang pertama. Terus kemudian nanti di bulan Juni insya Allah akan ada klinik jurnalistik lagi, kelas online lagi yang tidak kalah seru dengan kesempatan sore hari ini. Gitu teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Maturnuun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.